Pemirsa KPK di Sinyalir tidak mendaftarkan semua barang sitaan korupsi ke rumah penyimpanan benda sitaan negara atau rupbasan. Padahal jika mengacu pada pasal 44 ayat 1 KUHAP, aset-aset hasil sitaan KPK harus dikelola di rupbasan. KPK di Sinyalir tidak mendaftarkan semua barang sitaan korupsi ke rumah penyimpanan benda sitaan negara. Padahal jika mengacu pada pasal 44 ayat 1 KUHAP, aset-aset hasil sitaan KPK harus dikelola di rumah penyimpanan benda sitaan negara. Wakil Ketua Pansus Angket KPK Taufik Gul Hadi dalam rapat dengar pendapat bersama PLT Dirjen Pemasyarakatan mengatakan Pansus Angket ingin melusuri sejauh mana sepak terjang KPK dalam mengelola aset sitaan. Taufik menegaskan sesuai undang-undang, semua hasil sitaan atau rampasan harus didaftarkan ke rumah penyimpanan benda sitaan negara. Sebuah lembaga nama KPK apakah didaftarkan atau tidak? Nah mengejutkan bahwasannya banyak sekali yang tidak didaftarkan. Misalnya begini, ada tanah, ada gedung yang telah disita, telah bertahun-tahun. Kami telah cek itu tidak didaftarkan. Apalagi kemudian itu dalam bentuk uang barangkali. Itu kan harus didaftarkan. Berapa? Misalnya seperti itu. Anggota Pansus Angket KPK, Daeng Muhammad mengatakan, esensi KPK dibentuk adalah untuk mengembalikan uang negara yang dikorupsi kembali kepada kas negara. Jika KPK tidak melakukan transparasi dalam mengelola barang sitaan tersebut, maka negara yang akan dirugikan. KPK lambat melaporkan barang-barang sitaan yang ada di rumah penyimpanan benda sitaan negara. Anda bisa bayangkan kalau 2013 sudah inkrah, sekarang 2017 4 tahun kendaraan itu nongkrong, dirubasan, dan tidak pernah dilakukan proses pelelangan. Artinya apa? Esensi KPK untuk bagaimana merampas sitaan barang negara dari para koruptor itu tidak akan tercapai. Nur Fuad dan Mario, TVR Parlemen melaporkan.